Oke di video kali ini gue mau coba sharing tentang pemakaian kipas radiator ya teman-teman untuk Ninja Air gue, disini gue pake punya Yamaha Jupiter MX teman-teman ini gue beli copotan dan original disitu ada emboss tulisan Panasonic nya dan itu original karena banyak yang beredar di online shop itu bentuknya sama seperti ini tapi itu kawai teman-teman harganya juga di atas yang gue beli copotan ini jadi ya mendingan gue beli copotan walaupun apa ya walaupun gak semaksimal ori baru kali ya tapi yang penting masih bisa berfungsi seberapa ngaruh sih kipas radiator ini buat mesin teman-teman kemarin ini gue coba tes jalan macet-macetan itu ngaruh banget teman-teman ternyata biasanya kan kalau misalnya tanpa kipas itu kipas radiator gue udah menyentuh hampir ya hampir nyentuh ke garis tengah itu teman-teman di tengah-tengah lah pokoknya itu menurut gue udah termasuk terlalu panas ya kalau di tengah itu tapi ketika gue pake ini dan gue hidupkan ketika macet dia tuh manteng teman-teman di antara satu dan dua di tengah-tengah satu dan dua itu menurut gue udah bagus ya dia menahan apa namanya menahan mesin supaya gak overheat teman-teman jadi pemakaian ini tuh sengaruh itu dan ini juga berfungsi banget ketika kalian mau touring dan touringnya itu ke jalan yang tanjakan yang banyak tanjakan yang sering macet juga daerahnya ini bergera banget teman-teman disini gue juga masangnya pake switch ya teman-teman jadi gue gak pake apa namanya suhu indikator itu yang ketika mesin panas ini baru nyala gue gak pake jadi gue pake kontak switch nah itu gue taruhnya disini pemasangannya gampang teman-teman jadi tinggal ngurutin kabel ke kabel positif kontak biar dia ngikutin ketika kontak nyala ini baru bisa nyala gue tuh lebih praktis pake ini pake apa namanya pake kontak gak ribet maksudnya gak nunggu mesin panas jadi terserah kita tapi jangan ketika mesin dingin ini kita nyalain juga jangan ini tuh berguna untuk ketika mesin udah mulai panas baru ini kita nyalain gitu teman-teman nih sekarang kita coba nyalain ini kontak mati ini nyala nah ini masih mati teman-teman nah ini kita nyalain sekarang tuh ini suaranya memang gak tau kenapa agak berisik ya menurut gue tuh ini suaranya agak berisik mungkin karena second kali ya tapi gak apa-apa lah ini masih berfungsi nah ini anginnya dia nidot ke arah dalam teman-teman dia gak dorong ke arah si radiator jadi menghisap tuh ini kalau dipegang ini dirasaknya ada angin nah seperti itu kita matikan nanti gue juga mau coba buktin ke teman-teman semua ketika dipanaskin biasanya kan suhu temperatur itu naik ya teman-teman dia naik ke pelan-pelan ke arah jarum eh ke arah garis nomor 2 tuh itu ketika 30 menit dipanaskin lah nanti gue coba nyalain ketika itu udah mau menyentuh garis kedua dia akan pelan-pelan turun teman-teman nanti kita coba ya pantangin terus videonya nah ini motor gue udah nyala ya teman-teman ini kita kita tunggu aja sampai jarum temperatur ini udah mulai naik ke garis yang nomor 2 ini teman-teman nanti baru kita nyalain si kipas nah ini bisa teman-teman lihat jarum indikator suhunya udah mau ke tengah-tengah antara satu dan garis kedua ya teman-teman disini kita mau nyalain kipasnya dulu nah ini kan masih mati ini kita nyalakan nah ini udah nyala ya teman-teman dia udah muter udah ada anginnya ini kita lihat kita tunggu sampai jarumnya ini turun teman-teman ini kalau kita giniin ini angin-angin panas nih teman-teman ini kadang kalau kita lagi di motor ini anginnya kena kaki ini tuh kena 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 paha tapi nggak terlalu panas sih kalau kena paha kan kita pakai celana kita tunggu ya teman-teman ini kipasnya masih nyala ya kita tunggu kita lihat indikator jarumnya nah tuh bisa kalian lihat jarumnya nggak naik-naik teman-teman ini udah sekitar 30 menitan motor nyala jarumnya mendekati garis yang pertama ya dia nggak jadi naik ke tengah-tengah ini idealnya saya pantangin terus aja jadi nggak saya geber-geber itu kan bikin temperatur naik ya teman-teman sama aja kayak waktu kita macet-macetan nah teman-teman bisa lihat kan seberapa ngaruhnya kipas ini untuk mendingin mesin jadi ini sangat sangat berpengaruh teman-teman jadi kalian boleh pasang kipas ini kalau emang kondisi jalan di dekat rumah kalian itu amat-amat terangat macet ya teman-teman oke mungkin segitu aja video sharing gue kali ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman see you